Intro Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini kita main anime adventures dan Kita ngeliat satu unit yang unik banget di update kali ini yaitu adalah Griffin teman-teman ya So ya ini dia Griffin dan untuk cara evolve dia itu unik banget Gak kayak cara evolve biasa dimana dia mirip banget sama kayak aizen ya Kalian gak butuh bintang-bintang apalah bintang kejora itu ya Jadi kalau misalkan kalian punya Griffin ya Griffin yang biasa Oke Kalian akan langsung dapet item yang namanya Egg of the king Bukan A ya Egg of the king Oke telur raja anjay Nah kalian akan dapetin ini Begitu kalian dapet Griffin, kalian pasti langsung dapetin ini Yaudah kalian tinggal masuk aja nih Gue kasih tau cara gampang buat evolve nya ya Lalu kalian tinggal ngomong sama Griffin fallen yang disini ya Lalu kalian harus sacrifice Jadi ini sama purchase sama kayak aizen Dimana kalian mesti ngumpulin kayak persenan gitu lah Dan kalau sacrifice kalian bisa Pilih pake unit Atau kalian bisa pake Egg of sacrifice Dimana egg of sacrifice itu kalian dapetin dari portal ya Portal ini kalian main aja ntar dapet temen-temen ya Gue udah ngumpulin berapa banyak ya Kita coba cek deh Gue punya 72 Oh my god Gue masih belum dapet secretnya Anjing imagine gak sih Oke kita langsung aja Kita coba sacrifice Use egg of sacrifice Jadi berapa? Uh langsung 36% Kepake semua kayak tuh 72 72 nya kepake What the heck really? Oh iya kepake semua pak Oke Ya 72 dapet sekitar segitu ya Dari 12 sampe jadi 48 Dapet 30 Ya 30 sekian lah Nah Untuk evolve nya Kalian butuh naikin ascension ini menjadi 100% Ya Sampai dia 100% Tapi gue main lebih sih Gue gak ngerti ya Pokoknya ascension udah 100% nih Tapi pas gue ascension dia gak bisa Jadi kalian mesti 100% lebih deh Lebih dikit lah Lebih dikit Jadi kalian kalo udah 100% lebih dikit Kalian tinggal klik ascension aja Tinggal kalian pilih Udah gitu Oke Tuh Tapi ini ya Ini sekali lagi Karena dia tadi masih 48 Gak bisa Atau kalian kalo mau cara gampang Kalian sacrifice unit aja Kalian pilih apa Kayak unit yang gak Rada gak guna gitu Apa ya contohnya ya Gue sacrifice satu unit Yang gak guna deh ya Apa ya Gak ada sih yang gak guna Gue pengguna semua lagi Aduh Apa nih Ini Ria aja nih Ria nih Ria gak evolve ya Kita pake aja Nah tuh Dapet 4% Satu kali kalian pake Unit yang belum evolve Itu 4% Tapi kalo unitnya udah evolve Itu dia 8% Temen-temen ya Jadi ya Itu cara cepetnya Makanya gue kemarin Pake cara itu juga Dan gue yakin Semua youtuber yang cepet Pake cara itu juga Lebih gampang soalnya Tinggal gacha doang gitu kan So ya Kita langsung aja Mencoba griffin Disini griffin ini Dia ternyata magic Temen-temen ya Dan yang gue bingung Ini disini Dia damagenya kecil banget Pak 5000 What is this man Look 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 5000 Tapi ini gue dapetnya Nimble 3 sama nimble 1 Anjing Jadi kenceng banget Udah hampir sama kayak Gutspeed mungkin ya Atau bahkan lebih cepet Gue gak tau udah Dan ya kemarin gue dapet Guts Ini Guts gue Jadi sekarang jadi Jadi gold Golden Guts Anjay ya nih Griffin Gue gak kasih relic apa-apa Temen-temen ya Kita langsung coba aja Dia magic by the way Jadi gue akan bawa Livy Dan setau gue Dia ini Pakenya Pake cara sacrifice Sacrifice gitu Cik buat damage Makanya disini Gue bawa kayak homuru Yang agak Agak murah Murah banget Sama Livy Livy juga kan Masih agak murah kan Kita bisa pake dia nih Ntar nih Untuk sacrifice Tapi kita butuh Bulma sama Speedwagon Karena kita butuh duit Oke Yuk Sekarang kita langsung aja Kita coba ke Infinite Let's go Oke Ya Gue udah setup di belakang Udah aman Udah ada Homuru Gue gak bawa Haw gue nih anjir Kita langsung aja Pake Griffin Temen-temen ya Gue akan pake disini Kok beda bentuknya Wait Bentuknya beda ya Oh dia masih kayak begitu Oke Dan dia udah max Dia unit Unit yang unik banget Temen-temen Kenapa? Karena dia Gak perlu upgrade Kalian liat Udah max Gak bisa diupgrade lagi Anjir Liat gak sih Jadi kalian butuh Sacrifice Untuk naikin damage dia Ini sekarang dia damage-nya 6.000 temen-temen ya 6.300 Statusnya S Oke Range-nya juga gue S ya Jadi gue S- di damage S itu di range Tapi SPA-nya masih kayak A gitu Tapi gak apa-apa Karena gue disini punya nimble 3 Sama nimble 1 Anjing digabung Gue gak ngerti lagi dah Kok bisa digabung gitu Gitu kan Oke Sekarang kita akan coba Untuk sacrifice dia Temen-temen ya Gue akan coba Taruh 1 Livy dulu Kita coba taruh 1 Livy Lalu kita sacrifice Harusnya sacrifice ini tuh Unit yang di sekitarnya Si Griffin ya Kita coba oke Sacrifice Oke 3% doang Anjir Liat gak tadi kalian barusan Ada 2% 3% Jadi 1 kali sacrifice Itu 3% Itu kalo gue gak upgrade Kalo misalkan gue upgrade Livy Sampai full oke Gue coba full upgrade Livy Ini kan Livy kan murah ya Cuman gitu doang kan Kita coba sacrifice berapa 84% Oh my god So easy men Udah 84% cuy Lagi Lagi Gue gak tau sampe maksimal berapa Gue coba sampe maksimalnya temen-temen ya Kita sacrifice 165% Oke Oke Oh dia berubah sendiri otomatis kan Oh wow Oke Otomatis Oh my god Griffin reinkarnasi What What is this What is this What is this Dpk jadi 0 Anjing Terus apa gunanya co Griffin reinkarnasi ini co Apa kita mesti nunggu wave berapa Gitu ntar dia baru Mati sendiri mungkin Harus bunuh-bunuh dulu mungkin Coba biarkan kita naikin Homelur yang disini dulu kali ya Gue gak ngerti nih Ini semua Jadi reinkarnasi gini co Oke Oke guys Gue kayaknya Ngerti sedikit nih Gue ngerti sedikit Kenapa dia jadi reinkarnasi ya Karena pas gue cek-cek Ternyata dia jadi unit buff Liat Grind Eh ground Kok grind sih Ground Dan dia buff Oke Yang artinya dia jadi unit buff Tapi gue kan dari tadi nyari Ngebuff apaan dia Tapi But wait Look at my homuru men Damagenya jadi 269 ribu guys Oke Ini 269 Harusnya gak segini Bahkan dikasih Oshi pun biasa Paling damagenya 180 ribu Tapi tiba-tiba jadi 269 ribu Gara-gara buff ini nih Gara-gara dia nih Gara-gara si Griff ini Dia ngebuff Berarti dia ngebuff Satu map gitu ya Apa dia kayak Oshi ya Dimana dia ngebuffnya cuman Ya unit kita doang Wah gue gak bisa ngecek sih Kalian bisa komen di bawah cuy Kalau misalkan udah ada yang pernah pake ya Ini ini Tapi gue yakin kayaknya ini satu map sih Gue yakin satu map Jadi Unit yang kalian sacrifice Itu Berpengaruh terhadap Hasil akhir dari Griffin Karena dari tadi gue nge-sacrifice nya Livy Dimana Livy itu unit buff Dia jadi unit buff guys Tapi kalau misalkan kalian sacrifice Contoh lah homuru Gue akan coba homuru ya Tapi karena ini udah Udah tiga-tiganya gue taruh Imagine gak sih Gak bisa dijual lagi ancer Gue mesti ngulang cu Yaudah lah Yaudah kita akan coba ulang Pokoknya kalau dia jadi Griffin yang Reincarnation kayak gini Dia jadi buff Oke Dan dia ngebuffnya satu map Harusnya sih Jadi walaupun bukan Tim kalian Maksudnya Ini apa sih Temen kalian gitu Temen kalian yang ikut-ikut Infinite atau segala macem Itu ikut ke buff juga Seharusnya Seharusnya Gila nih Ini gak masuk akal sih Liat homur gue sampe 260 ribu Dan ini gue belum buff anjir Ini belum gue buff loh Jadi dia dapet buff otomatis Dapet dari Oshi Distack lagi sama Griffin Dan dia bisa distack lagi sama Orwin Damn bro The damage nya bisa berapa ini Yang homur gue cu Bisa 500 ribu kali Mungkin ya Wah gokil sih Ini gokil sih Ini gokil Ini gokil Oh ya Itu 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 Griffin yang Reincarnation Jadi kita Kita bagi dua Ini Griffin Reincarnation Sekarang kita akan coba ke Griffin yang buat damage ya Tapi sebentar Sebelum kita ke Griffin damage Gue pengen Ini dulu ya Apa sih Kita tentuin ini dulu lah Apa sih Bagusnya Griffin tuh Naroknya berapa ya Karena dia kan cuma bisa ditaruh tiga kan Dan bisa jadi dua tipe Griffin damage sama Griffin ngebuff Jadi kalau menurut gue Lebih bagus Dua dijadiin damage Satu dijadiin buff Kalau menurut gue gitu sih Atau kalau misalkan kalian udah Pede sama damage kalian Ah pake Buff dari Orwin cukup Atau buff dari Si Livy cukup Sama Oshi udah cukup Yaudah kalian gak butuh Gak butuh bikin si Griffin Reincarnation ini cuy ya Tapi Ya sekarang gue akan Akan coba Bikin dua damage Sama satu Yang ngebuff Oke jadi damage nya maksimum nih Biar gue Biar gue tau Berapa damage maksimum Dari si Griffin ini temen-temen ya Oke Ternyata unit buff ini ya Ini unik banget sih sumpah Oke Sekarang kita akan Ulang lagi Karena gue pengen bikin Griffin yang damage Imagine guys Oke temen-temen Liat nih Komuru gue Itu tadi Kalau cuman dibuff pake Oshi Itu harusnya cuman 144 ribu pak Berarti yang tadi Itu lebih dari 100% Anjir Gila itu ngebuffnya Berapa persen anjir Si Griffin Aschension itu Kalian bisa liat Tadi jadi 269 Bener gak sih Itu gokil banget sih Gila itu game changing banget pak Sumpah Kalian bisa liat Dia kalau cuman dibuff pake Oshi Gue cuman pake Oshi doang nih ya Gue cuman pake Oshi Gak ada Griffin apa-apa Ya cuman 144 ribu Gitu sebenernya Seharusnya cuman segitu Tapi karena Ada Griffin Aschension nih Gue coba taro disini Kita coba kayak tadi Carian tadi ya Satu Griffin Aschension Oke Wah gue takut nih Wah salah gue Gue gak boleh taro disini Imagine Sacrifice dong nintar Ya udahlah gue Gue taro ini buat yang Damage aja oke Yang ini berarti Buat yang Buat yang ini Apa sih Reincarnation Dimana nih Unit buff ya Nih kita Kita mesti taro Satu Livi ya Atau unit buff apapun Orwin Sakura Bisa Wendy juga ya Kita coba langsung Sacrifice aja Sacrifice Nah 81% Pokoknya kalo bisa Itu sebesar-besarnya guys Jadi kalo gue sih Gue max terus aja Max terus Baru Sekali lagi kita Sacrifice Udah 161% Kayaknya udah Paling gede sih Harusnya sih Bam Berubah menjadi Gryffind Reincarnation Dan Damage Homuru Gue langsung jadi 269 ribu Wow Ini gila banget Ini gue belum buff Pake Orwin Anjir Anjir Belum di buff Orwin guys Imagine gak sih Gokil ini Sumpah pak Grifind ini nih pak Oke Sekarang kita akan coba Yang Griffin Damage Ini akan gue bikin Jadi Griffin Damage Oke Karena dia akan ngambil Si Homuru Dia akan ngambil Homuru Full gue ya Dia akan ngambil Homuru full Gue kayaknya Mesti taro Satu Homuru lagi deh Satu Homuru Mungkin disini Biar aman gitu ya Karena dia kan Melebihi nih tuh Ya kan melebihi Jadi gue mesti taro Satu Homuru lagi pak Oke Satu Homuru oke Aman Kita langsung aja Sacrifice Jauh berapa 60% Oke Lebih sedikit daripada Mythic ya Mythic tadi langsung 80% loh Ya gak sih Karena Homuru secret Secret cuma 60% Mungkin Mungkin ya Mungkin Mungkin Kita coba Kalau yang biasa Berapa Cuman taro Satu Homuru Tanpa gue Evo Apapun Berapa 1% Nani 1% Fix Mythic lebih bagus Kalau untuk Sacrifice temen temen Jadi kalian jangan Sacrifice Unit secret Kalian Tapi karena gue Cuman punya secret Disini Jadi yaudah Mau gak mau Gue pake secret Gitu kan Mau gak mau Jadi yaudah Gue akan naikin aja Kita Sacrifice lagi 84% Oke Nice Kita akan bikin Mentok lagi Pokoknya gue pengen bikin Sampai jadi 160 lagi Ini gak bisa sih Karena dia Maksimal 100% Jadi kalo misalkan 100% Udah lewat sedikit Dia berubah Ini kan udah 80% ya Gue harus bikin dia Paling enggak 99% Maybe Lalu Kita naikin lagi 94% Oke Nice Nice Keep doing Keep doing 96% Gue bikin sampe 98 lah ya 98% Oke 98% Eh 97 What Wait What Oke gue coba taruh lagi Semoga gak berubah Semoga gak berubah 99% Yes Oke Sekarang gue akan taruh Satu homuru Dan gue akan maksimalin dia Jadi paling gak Damagenya Dia mencapai 140% Harusnya ya Harusnya Gue gak tau nih maksimalnya berapa nih Apakah bisa sampe 200% Gitu Gila kalo bisa sampe 200% Gokil sih Tadi kita 160% aja Dia ngebuffnya segitu banyak ya Jadi kayaknya nih ngebuffnya Tergantung berapa banyak Persenan tadi deh Gue bisa taruh 2 gak ya Gue bisa kasih 2 gak ya Kalo gue bisa kasih 2 Ini gokil banget sih Gue bisa kasih 2 homuru gitu Terus Dia sekali Sacrifice langsung 180% gitu Bisa gak ya Maybe bisa Maybe bisa Atau mungkin gue bisa taruh 3 Sekali Sacrifice langsung 3 gitu kan Mungkin Mungkin ya Kalo gitu kita coba 3 aja Kaligus kan temen-temen ya Kita coba 3 Kasih 3 homuru disini Kita maksimalin semua Biar kita liat Apakah Dia bisa Sacrifice 3 langsung Dan 3-3 nya naik 100% nya Ya 1 40% Berarti x 3 120% harusnya Kalo ada 3 homuru Mari kita liat Oke apakah bisa Oke Ya Udah 3 homuru mentok Temen-temen ya Kita ngeliat apakah Dia nambah 120% Sacrifice Oh my god 278% Oh my god Buset damage nya What the fuck 700 ribu Bro ini Gak bercanda dong Ini gila banget sih Tapi dia bisa dijual ya Si griffin ini bisa dijual ya Buset tapi damage nya Gak masuk akal AOE Anjing Hybrid gak Hybrid gak Wah gokil sih kalo hybrid Wah ini Ini broken banget kalo hybrid pak Hybrid gak Hybrid gak Gua antar Tapi dia gak multi hit ya Lihat gak sih Dia gak multi hit Eh multi hit nih Multi hit 3 kali ya Oh my god Oh ini liat liat nih Fly unit Hilang pak Hilang pak Fly unit nih Fly unit Fly unit Kita liat fly unit Hilang pak Imagine Gila ini gokil Ini belum gua buff pak Belum gua buff Anjing Belum gua buff Cok Belum gua buff pake leafy Anjing damage nya bisa 1 juta Ini Ini Oh my god Ini kalo kalian unik ya Ini gokil banget damage nya pak Gokil banget damage nya Kalo kalian bisa unik ya Tapi ya Sekali lagi Kalian tetep butuh Griffin reinkarnasi ini Jadi gua gak tau apakah Unik itu bagus apa engga ya Karena Reinkarnasi ini OP juga loh guys Karena kalo gua pikir-pikir ya Kalo kita tadi bisa Ampe 278% Harusnya ini buffnya Juga bisa nih Jadi kita buff Buffnya buff Permanen 200% lebih pun Bisa seharusnya ya Jadi Oh my god Itu game changing banget sih Gila pak Sekarang Animadventure sudah masuk Ketahap damage jutaan Temen-temen ya Kita Kita coba aja Kita coba Ini 2 Oke Kita buff aja Kita buff Kita buff circle Kita buff circle Oke main circle dulu Main circle dulu Kita liat Nih buff sekali aja Udah sejuta Udah sejuta Dan bisa dijual Bisa taro lagi Kalo misalkan kalian salah gitu kan Bisa kalian jual Kalian taro lagi Bisa Gak masalah Ini gokil banget sih Ini unit gokil pak Gila ini baru 50% aja Udah sejuta Berarti kalo dia 100% Harusnya damagenya udah 1,4 juta Bang 1,4 juta Itu bukan unik Are you serious? Dengan range sejauh ini Wah udah Ya ini escanor sih Udah goodbye aja sih Ya ini Ini escanor goodbye sih Escanor goodbye Tapi Ya griffin ini mahal cu Griffin ini mahal Kecuali kalian punya Unit mythic yang bisa ditaro 5 gitu ya Unit mythic yang bisa ditaro 5 Terus Murah gitu Upgradenya Apa unit mythic yang bisa ditaro 5 Dan murah Sabo Sabo kayaknya Bisa sih Sabo mungkin bisa ya Kalo kalian bawa sabo Kalian bisa bikin dia jadi unit sacrifice Buat si griffin ini Gila dengan damage Mungkin kalo bisa sampe Ada bisa 5 ya Tadi kan gue Cuman taro 3 ya Jadi nih Nih Rumus menurut gue Rumus yang paling bagus Buat griffin si darkness ini Yaitu pertama Itu kalian bikin dia sampe 99% dulu Atau yang paling gak 97-98 lah Jangan dibikin sampe 100% dulu Nah setelah itu Baru kalian spam tuh 5 gitu Kalo misalnya kalian punya 5 mythic Kalian spam 5 mythic Kalian upgrade semua Baru kalian Full upgrade ke si Kalian full sacrifice Wah gila itu damage nya Wtf Bisa 2 juta Ini griffin anjir Ini Bro ini Belum Unique loh Damage nya bisa begini Ini kalo unique berapa 7 juta Bang Damage nya berapa bang Gak masuk akal banget Ini turnamen udah easy banget sih Turnamen easy banget ini guys Wah gila sih ini sih Ya Tapi tetep ya Sekali lagi ada griffin reincarnation disini Jadi kalo misalkan Gua griffin reincarnation itu tadi Bisa pake Sebenernya gue Leaf ini kan 5 ya Harusnya gue bisa pake cara tadi Dimana gue bikin dia 99% dulu Baru gue spam leafy 5 Wah jadi 200% Mungkin bisa 300% Damage buff pak Belum lagi ditambah sama buff ini Yang sampe 100% Lalu ditambah buff Oh si Oh my god Itu OP parah banget sih OP parah banget What the heck Ini gak masuk akal banget Ya ini Ini must have sih guys Must have Harus punya ini griffin ini 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 without a doubt sih Ini the best unit in the game Right now cuy Ini unit terbaik saat ini Di game ini cuy Hybrid Ya AOE Gede pula Range gak kecil 43 atau bahkan mungkin Kalian bisa 50 mungkin ya Itu Itu gila banget sih Look look at the range man Ini gue taro disini loh Kalau gue misalkan taro disini Dia bisa nyampe kesini juga Anjir Dan ini kena juga Wah gokil Ini gila banget sih Ini sangat sangat worth it guys ya Itu dia temen-temen untuk griffin Tadi gue udah kasih tau juga Gimana cara pakenya Dan gimana bahkan Cara maximize nya Jadi damage nya tuh Maximum banget ya Kalau bisa kalian cari Yang bisa taro 5 Kalau kalian pengen buff Carilah unit buff yang bisa 5 Livy Itu kan Atau Bahkan 6 nih Livy bisa 6 anjir Wait Livy bisa 6 kan Tuh sebentar Livy bahkan bisa 6 cuy Oh You can place more than Iya udah 6 kan Gue taro mana lagi emang What Wait what Oh gue taro disini 2 ya Oke gue lupa Gue taro disini 2 Iya Livy ini bisa 6 anjir Jadi itu Damage Itu bisa gede banget guys Damage kalian bisa gede banget Gara-gara reinkarnasi ini anjir Oh my god Oh my god Ini gede banget sih Kalau menurut gue sih Mendingan jangan unik sih Kalau griffin sih Mending kalian bisa bikin jadi divine Itu udah OV banget sih Atau gold Ya Gold juga OV banget Biar dia nambah damage 30% gitu kan Wow Itu lebih gila lagi Mungkin damage dia bisa I don't know 3 juta sendiri mungkin I don't know Mungkin Mungkin aja Mungkin bisa Atau ya paling gak 2,5 lah 2,5 Itu gak unik Dan kalian bisa taro 2 pak Gue bisa taro 2 anjing Jadi damage nya Udah pasti Melebihi Unik sih Melebihi unik Udah pasti nih Ini gila banget ini Ini satu-satunya unit yang Damagenya gede Dan gue berani bilang Ini gak Unik ini gak terlalu bagus Digriffin Dang you man Oke so ya Itulah teman-teman Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton dari akhir Like jika yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika mau Gak usah disayap Kembali lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciao Bye-bye Bye-bye No I won't run Bye-bye 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 Bye-bye